DPRD Kota Jambi kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban eksekutif atas pandangan umum tentang RPJM Dekota Jambi tahun 2018-2023. Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana menjawab semua tanggapan tujuh fraksi. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Jambi M. Fauzi. Paripurna dihadiri oleh 23 anggota Dewan dan Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana. Mewakili eksekutif, Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana menjawab satu persatu tanggapan dari tujuh fraksi DPRD Kota Jambi yang disampaikan sebelumnya. Wawako Maulana menanggapi fraksi Partai Golkar yang mempertanyakan antisipasi kelangkaan gas 3 kg untuk 5 tahun ke depan. Maulana mengatakan pemerintah Kota Jambi telah menyusun langkah-langkah strategis, yaitu membentuk tim monitoring pengendalian dan pengawasan distribusi gas bersubsidi. Menurutnya, Pemkot sudah melakukan pendataan dan pemberian kartu pelanggan, serta melakukan penertiban pangkalan. Dr. Maulana juga menjawab pertanyaan dari fraksi P3 terkait upaya pencapaian target indikator sasaran mengenai banjir genangan. Pemkot juga sudah menyusun langkah-langkah konkret, diantaranya meningkatkan koordinasi dan juga sinergitas dalam penanganan banjir sesuai dengan kewenangan. Misalnya, untuk penanganan di hilir menuju outlet Sungai Batanghari dilaksanakan oleh BWSS 6. Untuk bagian tengah dan hulu sistem jaringan sungai atau drainase serta parit ditangani oleh pemerintah kota bersinergi dengan pemerintah provinsi. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, masalah pendidikan. Kemudian yang kedua, masalah kesehatan, siapan tenaga, masinitas, pembiayaan terhadap orang tidak mampu melalui program Jembi Buga. Kemudian juga masalah infrastruktur dan banjir. Tadi kami sudah menjelaskan langkah-langkah strategis yang kita lakukan 5 tahun ke depan melalui pendekatan dengan BWSS 6 karena tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak semuanya kewenangan pemerintah kota dan tidak sanggup pemerintah kota membangun sendiri. Maka kami berkoordinasi tadi dengan BWSS 6 dan dengan pihak pemerintah provinsi. Kemudian yang berkaitan dengan indeks pembangunan manusia, dengan target pertumbuhan ekonomi, itu kita sudah tercapai lebih awal dari RPJM B2025. Maka 5 tahun ke depan ini targetnya kita naikkan lagi. Melampaui bahkan dari target pembangunan di 2025. Artinya ini ada banyak hal yang masih. Terima kasih telah menonton!